Intro Jumpa lagi bersama Yantos MP Backpacker Channel Youtuber Millenial Media informasi yang benar Edukasi yang bermanfaat Dan hiburan yang menyenangkan Kali ini kita jumpa Dalam edukasi yang bermanfaat Yaitu pembelajaran kewarganegaraan Praktis dan mudah Seri 1 sampai dengan 10 Jadi ikuti terus channel ini Untuk Anda mendapatkan edukasi yang bermanfaat Khususnya pembelajaran kewarganegaraan Yang secara praktis dan mudah Sehingga tidak perlu pakai ribet Untuk mempelajarinya Bukan dihadirkan di channel ini Sudah-sudah nanti Bisa mengikuti semuanya Seri-seri Mulai dari seri 1 Atau sesi 1 Sampai dengan 10 atau lebih Sehingga dapat mengikuti Pembelajaran ini Dengan baik Dan bisa memahaminya Hanya ada di Yantos RW Backpacker Channel Oke sebelum mengikuti Jangan lupa Supportnya Dukungannya Untuk channel ini Agar selalu menampilkan Informasi yang benar Edukasi yang bermanfaat Dan hiburan yang menyenangkan Dengan menekan Tombol subscribe Dan meng-share Channel Edukasi yang bermanfaat ini Di samping Anda mendapatkan ilmu Tentunya Anda akan mendapatkan ilmu Baik Selamat mengikuti Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Jadi terjadinya Perbedaan nama Dan fokus tadi Tentu Menyesuaikan dengan Perkembangan terjadi Di dalam Masyarakatnya Atau warga negaranya Atau Konstitusi suatu negara Maka Fokus pendidikan Keluarga negara Tentu disesuaikan dengan Situasi dan kondisi Warga negaranya Konstitusi negaranya Konstitusi negaranya Maka Mereka menyebutnya dengan Berbagai macam Life orientation Kalau di kita mungkin lebih kepada Pancasila Dasar negara Lebih kepada Pasapan negara Ideologi negara Karena mungkin Warga negaranya Pada saat ini Tengah membutuhkan Pendidikan Memperkuat Daripada Dasar negaranya Nah begitu juga Datang Social studies Bagian negara Maju Mereka mungkin Lebih mengembangkan Kewada bagaimana Kehidupan Sosial Karena mereka Sudah mempunyai Dasar-dasar Kehidupan Bernegara Yang sudah kuat Sebagai negara Yang demokrasi Konstitusinya Yang sudah lama Masyarakatnya Yang sudah Tingkat Pemahamannya Tentu demokrasi Yang sudah tinggi Dan sebagainya Baik Jadi pendidikan Keluarga negara ini Ada tiga Sumbernya Secara historis Sosiologis Dan politis Secara historis Pendidikan Keluarga negara Indonesia ini Awalnya Diselenggarakan Oleh organisasi Pergerakan Tujuan yang itu apa Yaitu Membangun Rasa kebangsaan Dan cita-cita Indonesia Mereka Di awal-awal Kita di masa Perjajahan Perlu dibangun Rasa kebangsaan NTI Cita-cita Tekad Untuk menjadi Negara Yang Yang Merdeka Ini dimulai Ini dimulai dari Organisasi Pergerakan Pergerakan Kita bisa melihat Dalam sejarah Berdirinya Budi Otomo 1908 Itu kita kenal Sebagai hari Kebangkitan Bagaimana Bagaimana Membangkitkan Semangat Warga negara Untuk Mencapai Tujuan Merdeka Memiliki Rasa Kebangsaan Yang besar Nasionalisme Yang besar Jika bakalnya Tumbuh dari Berdirinya Organisasi Budi Otomo Tahun 1908 Kemudian Kita lihat Berdiri pula Organisasi Pergerakan Lainnya Seperti saat ini Kita lihat Ada Sebagainya Yang Organisasi Organisasi Ini juga Membangkitkan Rasa Kebangsaan Membangkitkan Pergerakan Perjuangan Untuk Mencapai Bangsa Yang merdeka Nah Pada tahun 1928 Ini Sangat terkenal Sekali Sumpah Pemuda Dimana Pemuda Bertekad Muncul Kesadaran Kolektif Dari Pemuda Di Seluruh Nusantara Ini Yang Mendeklarasikan Bagaimana Kita ketahui Sumpah Pemuda Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa Nah Ini Nampak Sekali Bahwa Tekad Pemuda Ini Memunculkan Rasa Nasionalisme Cinta Tanah Air Patriotik Untuk Menjadi Bangsa Yang Merdeka Bangsa Yang Menuh Nah Pada tahun 1930 Juga Organisasi Kebangsaan Bergerak Di dalam Dan Luar Negeri Sama Tujuan Semua Membangun Rasa Kebangsaan Menjadi Negara Yang Merdeka Menjadi Negara Yang Mandiri Terlepas Dari Penjajahan Asing Ini Baik Itu Dalam Kajian Kajian Maupun Dari Karya Karya Yang Dibuat Membangkitkan Semangat Kebangsaan Untuk Menjadi Negara Yang Merdeka Nah Akhirnya Dengan Semangat Dan Perjuangan Tadi Kita Memperoleh Kemerdekaan Karena Ada Rasa Kebangsaan Tadi Satu Nusa Satu Bahasa Satu Bahasa Kebahasa Nasionalisme Patriotik Tapi Tetap Saja Dibutuhkan Bagaimana Cara Mempertahankan Kemerdekaan Nasionalisme Nasionalisme Tadi Tetap Harus Dipupuk Rasa Cinta Tanah Air Keinginan Untuk Menjadi Negara Yang Mandiri Bangsa Yang Mandiri Untuk Mengisi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Itu Selalu Harus Hilah Jadi Pendidikan Keluarga Negara Ini Juga Akan Mempertahankan Bagaimana Warga Negara Itu Selalu Menjadi Manusia Yang Religius Karena Bahasa Indonesia Memang Bahasa Religius Sesuai Dengan Pagalan Pancasila Silah Pertama Ketunan Maha Selanjutnya Juga Agar Keluarga Negara Itu Menjadi Digi Nilai Kemanusiaan Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Agama Moral Dan Etika Jadi Bagaimana Agama Moral Dan Etika Dalam Pendidikan Keluarga Negara Ini Menjadikan Manusia Warga Negara Indonesia Itu Adalah Orang Orang Yang Selalu Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Itu Silah Kedua Bahasa Indonesia Itulah Bangsa Yang Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Dalam Pekan Ini Akan Di Bertajam Lagi Karena Akan Mempelajari Nanti Khususus Hak Azazi Manusia Yang Tentunya Hak Azazi Manusia Yang Berlaku Universal Itu Tetap Berdasarkan Kepada Pancasila 1945 Kemudian Tinggin Nil Malaysia Berdasarkan Agama Moral Dan Etika Jadi Ham Ya Azazi Manusia Di Indonesia Itu Walaupun Ham Itu Berlaku Universal Tapi Nanti Tentu Di Indonesia Akan Selalu Selaras Dengan Pancasila Dan 1945 Serta Berdasarkan Agama Moral Dan Etika Yang Ada Di Indonesia Selanjutnya Dengan Mempelajari Keluarga Negaraan Diharapkan Ya Warga Negara Itu Bisa Berkontribusi Dalam Peningkatan Mutu Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Dan Peradaban Berdasarkan Pancasila Jadi Ingin Warga Negara Tadi Yang Smart And Good Citizen Tadi Warga Negara Yang Baik Tadi Yang Pintar Dan Baik Itu Dengan Pelajar Ini Maka Mempunyai Peranan Adil Dan Meningkatkan Mutu Kehidupan Bermasyarakat Bermasyarakat Negara Jadi Yang Mengikuti Pembelajaran Ini Pendidikan Pancasila Ini Bisa Meningkat Kehidupan Bagaimana Cara Dia Hidup Bermasyarakat Pembasan Negara Tapi Yang Paling Terpenting Lagi Adalah Bagaimana Dia Bisa Melakukan Edukasi Aktif Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesadaran Agar Mutu Kehidupan Bermasyarakat Pembasan Negara Ini Di Indonesia Selalu Menjadi Warga Negara Yang Betul-betul Sadar Fungsi Dan Perannya Sebagai Warga Negara Selanjutnya Agar Menjadi Warga Negara Yang Selalu Bangga Dan Cinta Tanah Air Memiliki Nasionalisme Serta Rasa Tenggungjawab Pada Negara Dan Bangsa Nah Inilah Tadi ya Bahwa Pendidikan Keluarga Negara Akan Selalu Membangkitkan Warga Negara Membangkitkan Rasa Bangga Cinta Tanah Air Nasionalisme Serta Rasa Tenggungjawab Pada Negara Dan Bangsa Karena Kita Nanti Juga Akan Mempelajari Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Disitu Sangat Diharutkan Warga Negara Menjadi Warga Negara Aktif Dan Partisip Atif Dalam Kehidupan Masyarakat Berbangsa Dan Negara Selanjutnya Yaitu Bagaimana Warga Negara Menghargai Keberagaman Budaya Pandangan Agama Ranggijayan Serta Pendapat Atau Temuan Orisi Orang Lain Jadi Bagaimana Kita Ini Perbeda Perbeda Itu Dihargai Di Pancasila Kita Sebutkan Bahwa Perbedaan Itu Memperkuat Persatuan Jadi Sebetulnya Keragaman Perbedaan Itu Adalah Untuk Memperkuat Persatuan Jadi Bagaimana Menghargai Keberagaman Bineka Tinggal Ika Tadi Dalam Perlindungan Keluarga Negara Akan Mendapatkan Pelajaran Tersebut Sehingga Bisa Menghargai Bineka Yang Ada Dalam Masyarakat Indonesia Menjadi Bineka Tinggal Ika Selalu Menghargai Keberagam Peragaman Baik Agama Suku Bangsa Pendapat Dan Sebagainya Selanjutnya Pandai Bekerjasama Dan Memiliki Kebakan Sosial Serta Kepedulian Terhadap Masyarakat Jadi Kepada Kita Semua Yang Sudah Mendapatkan Pendidikan Keluarga Negara Selanjutnya Keluarga Negara Dengan Mempelajari Keluarga Negara Ini Sangat Diharapkan Bahwa Menjadi Keluarga Negara Yang Tak Hukum Dan Disiplin Dalam Kehidupan Bermasyarakat Ya Dengan Dipelajarinya Nanti Di dalam Pendidikan Keluarga Negara Ini Hak Dan Kewajiban Keluarga Negara Akan Menyadari Sebenarnya Mereka Itu Punya Hak Ya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Ini Tapi Mereka Juga Punya Kewajiban Ya Mematuhi Segala Peraturan Undang-Undang Hukum Hukum Yang Berlaku Di Negara Kesator Republik Indonesia Jadi Akan Menimbulkan Kesadaran Pada Warga Negara Untuk Hukum Dan Disiplin Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Melalui Pendidikan Keluarga Negara Kemudian Diharapkan Bahwa Dengan Pendidikan Warga Negara Ini Terjadinya Internalisasi Tentang Nilai Norma Dan Etika Sehingga Muncul Kesadaran Bagaimana Dalam Kehidupan Bermasyarakat Negara Ini Ada Nilai Norma Dan Etika Yang Harus Dijalankan Agar Timbulnya Ketertiban Keteraturan Dan Harmonisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Negara Kode Menunjukkan Sikap Bertanggung Jawab Semua Pekerjaan Di bidang Kehidupan Secara Mandiri Jadi Dalam Pendidikan Keluarga Negara Ini Pembelajar Keluarga Negara Ini Juga Melahirkan Keluarga Negara Yang Mandiri Yang Selalu Mempunyai Semangat Untuk Mencapai Tujuan Secara Mandiri Tetapi Juga Mempunyai Moral Dan Etika Yang Baik Kemudian Juga Baik Internalisasi Sepat Kemandirian Kejuangan Dan Nilai Yang Diharapkan Dari Pendidikan Keluarga Negaraan Sehingga Melahirkan Melahirkan Mahasiswa Pelajar Murid Yang Bisa Hidup Mandiri Mempunyai Daya Juang Yang Tinggi Yang Semangat Baik Dalam Menilai Kehidupan Sehari-hari Atau Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Negara Selanjutnya Aristoteles Mengatakan Bahwa Different Constitutions Require Different Types Of Good Citizen Because There Are Different Sorts Of Civic Function Setiap Konstitusi Mensarankan Kriteria Warga Negara Yang Baik Karena Setiap Konstitusi Memiliki Ketentuan Tentang Warga Negara Artinya Konstitusi Yang Berbeda Akan Menentukan Profil Warga Negara Ini Disebutkan Oleh Aristoteles Bahwa Setiap Konstitusi Mensarankan Kriteria Warga Negara Yang Baik Karena Setiap Konstitusi Memiliki Ketentuan Tentang Warga Negara Jadi Betul-betul Dalam Pendidikan Warga Negara Ini Juga Sangat Erat Kaitannya Dengan Konstitusi Segala Peruban-peruban Terjadi Konstitusi Akan Menyebabkan Pula Penyesuaian Dalam Pembelajaran Atau Pendidikan Kewarga Negara Perkembangan Yang Terjadi Perubahan Yang Terjadi Agar Pendidikan Keluarga Negara Itu Betul-betul Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Tentukan Perubahan Perubahan Terjadi Dalam Masyarakat Dalam Pertatan Negaraan Dan Pemerintah Nah Banyak Pertanyaan Nanti Akan Muncul Ini Sebagai Pelajar Pembuka Menarik Sekali Jika Mahasiswa Pelajar Atau Murid Dapat Memberikan Pengkribusinya Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Ini Mengapa Pendidikan Kewarga Negaraan Selalu Mengalami Perubahan Apa Dinamika Dan Tantangan Yang Pernah Dihadapi Oleh Pendidikan Kewarga Negaraan Indonesia Dari Masa Kemasa Apa Saja Dinamika Perubahan Dalam Sistim Kewarga Negaraan Dan Pemerintahan Yang Telah Mempengarih Pendidikan Kewarga Negaraan Apa Saja Dinamika Perubahan Dalam Kehidupan Masyarakat Baik Berupa Kebutuhan Dapatkan Dikemukakan Contoh Dari Perubahan Masyarakat Terkait Dengan Masalah Kewarga Negaraan Apa Contoh Festival Yang Bisa Dikemukakan Yang Merupakan Tantangan Bagi Pendidikan Kewarga Negaraan Dan Perlu Di Akomodasi Oleh Pendidikan Kewarga Negaraan Apa Saja Dinamika Perubahan Dalam Perkembangan Itek Yang Pengari Pendidikan Kewarga Negaraan Apa Yang Terjadi Bagi Bangsa Indonesia 10 Tahun Atau 20 Tahun Terima kasih Telah Menyimak Dan Mengikuti Pembelajaran Kewarga Negaraan Praktis Dan Mudah Mulai Dari Sesi Pertama Nanti Akan Berlanjut Sampai Sesi Ke Sepuluh Atau Lebih Mudah Kemudian Apa Yang Telah Disampaikan Pada Materi Awal Ini Telah Dapat Dihambil Pelajaran Dan Jangan Lupa Untuk Terus Mengikuti Sesi Berikutnya Sehingga Pemahaman Tentang Keluarga Negara Ini Akan Lebih Mumpuni Selalu Hadir Di Channel Kebanggaan Kita Yantos RW Backpacker Channel Untuk Mendapatkan Informasi Yang Benar Edukasi Yang Bermanfaat Dan Hiburan Yang Menyenangkan Jangan Lupa Selalu Menshare Channel Ini Kepada Orang Terdekat Kepada Teman Dan Sebagainya Ilmu Ini Selalu Berkembang Selain Anda Mendapatkan Ilmu Anda Mendapatkan Amal Dan Sebagai Warga Negara Tentunya Berkewajiban Untuk Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Pendidikan Kewarga Negaraan Agar Menjadi Warga Negara Yang Smart And Good Citizen Terwujudnya Warga Negara Yang Pintar Dan Baik Yang Memiliki Rasa Kebangsaan Nasionalisme Sehingga Ketitanya Ketan Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Berdasarkan Pancasila Dan Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Sejahtera Lahir Dan Batin Dunia Jangan Lupa Juga Memberikan Subcribe Dan Juga Ajak Temannya Untuk Subcribe Channel Ini Agar Selalu Berkembang Dan Selalu Melakukan Inovasi Dan Kreativitas Dalam Mengedukasi Masyarakat Sampai Jumpa Pada Materi Selanjutnya Di Sesi Selanjutnya Terus Bergabung Di Channel Ini Mudah Memberikan Manfaat Bagi Kita Terima 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 Terima